Halo guys, welcome back to Go Girl TV Kali ini masih dekan gue Wayan, content creator Dan gue, content creator video, Ash Nah, sekarang tuh kita lanjutkan gue nge-request Nge-request, nge-review produk-produk dari convenience store Lalu lu liat kan, muka kita tuh udah bare face Mana ada sih cewek yang berani buat YouTube bare face Demi kalian semua Ini dia, bareng-barengnya Jadi kemarin kita tuh udah jalan-jalan ke 3 convenience store di Indonesia Wih, Jakarta dulu Jakarta sih Jadi pertama tuh kita ke Miniso Yang kedua, terus kita ke Strawberry Habis itu kita gebrun-brun Kita tuh nyobain, kayak kita mau nyobain kayak beauty product yang disana tuh works apa? Enggak sih, sama tuh ada Miniso Cosmetic Sponge Wedges Bisa aja dibikin kayak beauty blender gitu Jadi satu bungkus tuh ada 20 ginian, 20 sponge Yang bisa kita pake Kaya marshmallow gitu Gak tau sih, ini teksturnya sih Gue sih belum pernah layspot yang lain ya Cuman ini kayaknya spotnya enak Kayaknya nyerep banget sih Tapi maska kalo walaupun udah dipakein foundation Ataupun yang lainnya gitu Dia tetep bisa Gak nyerep semuanya gitu loh Tetep bisa dipake buat di muka kita Dan ini makeup brush Katanya sih ini tuh termasuk yang best seller Dan katanya tuh enak banget Segini tuh kalo gak salah cuma 29 ribu apa 39 ribu gitu Gue lupa 39 ribu Oh ini tuh Jadi mereka tuh pocek ya Gak kayak misalnya lu buka Abis langsung biayakan gitu Lu berantakan kan Kalo ini tuh enggak Jadi ada alasnya lagi Dan gue buka dia alasnya lagi Berantakan Berujung seperti itu Hahaha Selanjutnya kita pergi ke strawberry ring Ini tuh udah ada dari jaman gue sempel Dari jaman masih kantong plastik Sampai sekarang jadi kantong kertas Evolution Gitu banget gitu Kayak begini Ini tuh liquid lipstick ultimate dari Jasmis Yang katanya tuh keren banget Oh Katanya sih bagus banget ya Ada orang di kantor kita tuh udah pernah pake Dan katanya bagus banget 38 ribu Nanti kita akan coba Terus yang kedua Ada fantastic waterproof mascara I don't know how fantastic is this Habis itu kita juga ada eyeshadow Dari strawberry Namanya Namanya jasmis Iya Itu jasmis tuh Jadi kayak merek kosmetik yang dijual di strawberry Jadi kalo misalnya lu nyari Kosmetik yang mereknya jasmis Lu bisa pergi ke strawberry Yang terakhir kita itu beli di brun-brun Lo semua tau kan brun-brun tuh kayak Stokollusmu Parah Yang imut-imut Dan dia tuh ternyata jual banyak Banyak banget Kosmetiknya banyak banget Kita beli ini Smooth skin 2 way cake nya brun-brun yang shade ivory Packagingnya tuh kayak Doh, bikin Keren Kayak Pahal Harganya tuh Rp89.000 Pahal Ya lumayan lah Terus selanjutnya Ada Blush on Mereka juga punya blush on Dan ini packagingnya lucu banget Ini kayak salep Iya sih kayak salep Katanya ini bestsellernya mereka ya Karena termasuk bagus Cuman We'll see Nanti kita akan coba buat pake Ini terus ada Terus ada Ini tuh Magic lipstick black Blackmail Magic lipstick blackmail Apakah itu? Brun-brun Katanya sih ya Ini tuh bisa berubah sesuai sama mood Jadi misalnya kita lagi sedih Kita lagi seneng Warna lipsticknya tuh berubah TADAAA Rp8900 Penasaran aja Barah banget gak sih? Parah Jadi kalo misalnya mood lu emang lagi jelek Mungkin bakal hitam Iya Cuman kalo lagi happy Mungkin bakal hitam muda apa itu mudah kan? kita bakalan nyobain ini semua produk-produknya yang udah kita beli, mulai dari brush, sponge sama eyeshadow, lipstick mascara, lipstick mascara, lipstick blush, sama bedak dan kita bakalan nyobain dibuka kita penasaran bakalan workshop angga? stay tune now for the moment of truth yang pertama mau kita cobain itu adalah sponge-nya si Miniso ith ith banyakan nah dia tuh langsung nyerep banget langsung nyerep ke sponge-nya gitu dan rata sih dan basah tuh bagus sih kalo untuk absorbingnya kalo menurut gue ya coba ke muka wow hmm bagus ya sponge-nya dia untuk harga 39 ribu apa 29 ribu gitu gue lupa ini tuh bagus dan the fact that it comes with 20 counts itu tuh sangat menghemat kita buat ga beli-beli lagi ga bikin rugi gitu loh maksudnya kayak dia ga nyerep sampe dalam yang kayak kita jadi harus kayak naro foundation itu banyak gitu dia cuman dikit aja itu udah langsung nyerep banget gitu cuman kalo menurut gue kekurangannya adalah bentuknya yang begitu kecil menurut gue hasilnya oke banget nih buat aplikasi foundation rata banget skill gue aja sponge wagesnya Miniso tuh sangat works nah sekarang itu kita bakal nyobain eyeshadow dari strawberry jasmis eyeshadow gue sekarang mau coba pake brush dari Miniso ini ya kita cobain ini dia tuh agak kurang keliatan pigmented gitu cuman karena ini agak glittery jadi tetep keliatan aja kalo kelopak mata lu shimmering gitu loh jadi gitu kan dan brushnya Miniso tuh enak banget dia enak dipegang dan handy gitu yang ini yang ini sama yang ini terakhir biasanya ini tuh dipakainya di ujung mata gitu cuman setelah gue pake ini sama ini sama aja kayak ga ada bedanya gitu nuh sampe sampe bobek kita pake ga keliatan jadi ini udah NO terus selanjutnya kita mau pake blush blush on wow wow brush ini jadi dia selayaknya pake brush eh pake blush harus ambil senyumnya biar sih tuh lah pipinya keliatan hmm keliatan kan tuh nah karena ini gue salah sih sebenernya karena ini tuh liquid jadi harusnya sih ga lo diemin lama-lama gitu setelah lo olesin bagus nah sekarang gue baru akan coba jadi kita udah coba kita berdua udah nyobain si brun-brun pink magic gue ga mau liat dulu sebelum gue selesai ngomong hahaha jadi kita udah nyobain nih berdua pink magic it's and blush nya brun-brun it works well on my on my face it works well on my cheeks dia tuh ngeblend banget wanginya enak dan ga terlalu manner di gue dan sekarang gue akan nengok buat ngeliat gimana itu jadinya di cip hahaha 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 sebenernya kalo pake blush yang liquid gini itu harus di-dap-dap jadi digini-gini hahaha ini hasil jangan contohnya guys hahaha ini ini yang bener hahaha 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 tapi produknya works works gue mau coba tiga brush ini buat diaplikasiin ke loose powder buat nyeting si apa namanya makeupnya biar ga runtut brush ini multifungsi banget sih maksudnya selain bisa untuk contour dia tuh juga bisa buat blush gitu bulunya dia tuh halus banget ga kasar dan ga copot-copot nah udah wooo jadi ininya works ininya works ininya works everything works everything from Minnesota works jadi kita sekarang mau coba pake Candy Fantastic Waterproof Mascara ini tuh kita beli di Strawberry Strawberry waktu itu gue pernah dikastel sama makeup artist gitu jadi kalo saya pake mascara itu gue pake kebawah dulu ininya tuh sisir kebawah dulu si bulu matanya semuanya baru di keatasnya tuh zig zag gitu nah dari akar ya jujur ini kayak air dikasih warna hitam aja sih iya ga keluar sama sekali kita kayak ga pake mascara sama sekali sorry that works buat pelengkap terakhirnya sekarang kita mau pake lipstick last time gue ga akan pernah keluar rumah kalo ga pake lipstick gue ga akan pernah keluar rumah kayak gini sih iya gue mau nyobain yang warna ini ini yang Jasmine's Ultimate Waterproof Lip Cream yang shade Wild Wine nah selagi kawain nyobain itu gue bakal nyobain dari Brune Brune first taste waktu dipake itu kayak oily oily watery gitu superlet kak tapi setelah dia dibiarin agak lama kering dan jadi matte plus glitter-glitter warna kuning di bibir gua jadi kacangnya sumpah ini lipstick dan lipstick dan dan blush ga unduh sugerap sama Lain sih Wow, transfer proof Kayak apa tuh transfer Jadi, ini sama sekali gak transfer di tisu Nah, itu dia tadi review convenience store makeup beauty products dari kita Dari tiga store itu Semua review ini adalah murni keinginan kita Dan kita gak dibayar sama sekali Terutama gak dibayar minisu, beneran Iya, beneran kita gak dibayar sama sekali Dan kalau emang, mampu sih ya Kita caranin, belanja bareng juga boleh Nah, jangan lupa kalau misalnya kalian pengen kita nge-review produk lain Beauty produk lain Misa komen di bawah, like dan subscribe juga jangan lupa ya Thank you guys Bye Bye Sub indo by broth3rmax